Sudah tiga pekan, sebagian besar warga desa Melayah Banjar Negara hidup seperti ini. Berbagai atap yang sama di pengusian. Dunia terpaksa mereka tinggalkan karena ancaman tanah longsor. Kini, mereka hanya bisa pasrah tinggal berhimpitan sambil menanti langkah pemerintah. Ya, pengennya pemerintah ambil keputusan yang terbaik untuk kita, apapun itu keputusan pemerintah yang penting untuk yang terbaik. Kalau direlokasi gimana? Mau? Enggak masalah, mau. Saat ini status desa Melayah masih waspada karena curah hujan ekstrim yang masih mengguyur wilayah Ponggelan. Itu sebabnya warga Dimbau tetap tinggal di pengusian. Masih sama seperti sebelumnya, jumlah pengusian saat ini yakni 421 jiwa dari 96 keluarga. Kemungkinan mengusul susulan di titik mahkota karena kejalanan juga ada rekahan dan air yang menggerus tanah di atas dan juga mata air yang ternyata ada mata air yang begitu deras. Pusat Vulkanologi, Mitigasi, dan Bencana Geologi atau PVMBG menilai kasus pergerakan tanah di kawasan Pulau Jawa dan Bali kerap dijumpai karena banyak halifungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai kawasan zona hunian aman dan berbahaya jadi penyebabnya sehingga masyarakat memanfaatkan lahan zona merah untuk hunian.